Intro Dalam rangka bakti kesehatan Bayangkara untuk negeri, Polda Kalimantan Timur bekerjasama dengan DPD LD Kota Balikpapan dan Dinas Kesehatan menghelap gerai vaksin presisi di Pondak Pesantren Bayaruhal Kota Balikpapan. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Harry Rudolph Nahak meninjau secara langsung kegiatan yang dihelat pada Kamis 22 Juli 2021 itu. Kehadirannya disambut oleh Ketua DPD LD Kota Balikpapan dan Ketua Pondres Bayaruhal Swondor. Dalam kesempatan itu, Irjen Harry Rudolph Nahak berketerima kasih kepada pengurus LDI yang telah berperan aktif dalam menekan penyebaran COVID-19. Saya kira ini contoh yang baik yang bisa kita lihat bagaimana masyarakat berperan secara aktif dalam upaya memerangi COVID-19. Dan hal ini menyiapkan tempat untuk vaksinasi. Menurutnya, banyak masyarakat yang menunggu untuk divaksin. Namun penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang paling utama dalam menekan penyebaran COVID-19. Agar herd immunity atau kekebalan kelompok dapat terwujud. Ketua DPD LD Kota Balikpapan, Herifatam Syah mengatakan, sebanyak 1.500 warga LDI dan masyarakat sekitar Gunung Guntur menjadi target dari vaksinasi tersebut. LDI beserta poda dan didukung oleh Pondok Bayruha Balikpapan telah melaksanakan vaksin masal yang mana beserta vaksin terdiri dari warga LDI Kota Balikpapan, masyarakat sekitar Pondok Bayruha dan masyarakat Gunung. Selain itu, Herifatam Syah juga berterima kasih kepada Polda Kalimantan Timur dan pemerintah kota Balikpapan yang mempercayai Pondok Bayruha sebagai pelaksana kegiatan vaksinasi. Dalam pelaksanaannya, pihaknya menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan membagi tempat berdasarkan domisi lipasarta, sehingga tidak terjadi kerumunan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton!